Intro Aib masa lalu syarini satu persatu terbongkar Sosok ini mendadak sebut sang Injas pernah menikah dengan suami orang Sebelum dipersunting Rino Barak, siapakah dia? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kini aib masa lalu syarini satu persatu mulai terbongkar Aib masa lalu syarini satu persatu mulai terbongkar Sosok ini mendadak sebut sang Injas pernah menikah dengan suami orang Sebelum dinikahi oleh Rino Barak Syarini menikah dengan siapa sebelum dinikahi Rino Barak? Semua pasti tak asing dengan Syarini Pelantun aku tak biasa ini memang sudah jarang nongol di layar kaca Syarini fokus mengurus rumah tangganya dengan Rino Barak Pernikahan keduanya memang jadi pembicaraan Terlebih lagi syarini menikahi pria yang juga mantan kekasih dari sang sahabat Bukan cuma itu saja ada isu yang sempat menarik perhatian dari masyarakat Mulai dari munculnya ayatiri syarini Yang menyebut sang anak sudah tidak perawan Sampai sosok yang menyebut syarini sudah pernah menikah sebelum bersama Rino Sejak menikah dengan Rino Barak Segala hal mengenai syarini selalu saja melahirkan kontroversi Termasuk selentingan mengenai masa lalu syarini Yang seakan tak pernah ada habisnya Seperti yang terlihat baru-baru ini Kala penerawangan seorang peramal Yang dikenal dengan nama Nyaira Tukidul Mengenai syarini kembali diungkit Sebelumnya syarini sempat digadang-gadang miliki hubungan khusus Dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Haji Isam Pada bulan Mei tahun 2018 silam Nyaira Tukidul pernah mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan Syarini dikabarkan pernah menikah dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Dalam penerawangannya syarini ternyata pernah nikah diam-diam dengan suami orang Sang peramal juga menyebutkan pada saat itu Bahwa sebenarnya syarini selalu risau lantaran tak kunjung mendapatkan suami Namun ia sesumbar bahwa dalam waktu dekat syarini akan segera mendapatkan jodoh Tak hayal selang beberapa waktu dari penerawangan itu Kabar syarini dekat dengan Reino pun ramai menjadi pemberitaan publik Pernyataan Nyirat Tukidul yang kemudian dibagikan ulang Oleh akun gosip edanus 99 nyinyir itu langsung menuai beragam komentar warganet Anehnya banyak dari mereka yang tak kaget jika syarini pernah menikah diam-diam Mereka seakan bisa menilai jika syarini memang memiliki kepribadian minus Sadar gak sih kalau buddha gak tau sifatnya keluna Mungkin masa lalu gak akan kebongkar Gak bakalan banyak haters gak dikerup nyampe dasar Masa lalunya tulis akun netizen Fokus kesudah pernah menikah diam-diam Laninggalin Luna dapat ampas dong ya tulis akun netizen lain Ternyata dapat janda si Reino Barakiawa tulis netizen Papa angkat sebut syarini sudah tak perawan Beberapa waktu lalu sang papa angkat memang membongkar sederet cerita aib syarini Tapi itu baru sebagian Lorenz berjanji akan membongkar potongan cerita Mengenai Borok Syahrini Alasan Syahrini tak tampil lagi di acara TV Jaga privasi suami Siapa yang gak kenal dengan Syahrini? Penyanyi yang dikenal dengan penampilan cetarnya ini Sukses meramaikan industri musik tena air dengan karya-karyanya Sosoknya jadi perhatian setelah tampil duet bareng Dengan anak Hermansyah membawakan lagu Jangan Memilih Aku yang hits di era 2010an Namun sejak menikah dengan Reino Barak pada 2019 lalu Syahrini tak lagi terlihat di layar kaca Bersama sang suami pelantun lagu sesuatu ini diketahui Menetap di Singapura Kakak dari Aisyah Rini ini juga tengah menikmati peran barunya sebagai istri dan ibu rumah tangga Hal ini membuat banyak warganet bertanya-tanya Dari unggahan yang berada di TikTok Ejoko Gunarso Terungkap alasan Syahrini tak lagi kembali ke dunia hiburan Disebutkan ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik Terbukti dari penampilan Syahrini yang kini lebih menawan dengan hijab Jadi aku tidak mau melihat Jadi aku tidak mau melihat lagi ke belakang Apa yang pernah terjadi di dalam karir atau proses kehidupan Semua orang bermetamorforosa ke arah pendewasa diri Sekarang statusku sebagai istri tidak lagi melihat hal-hal yang seperti itu Tutor Syahrini dilansir dari Brillionet Selain itu pemilik nama asli Rini Fatiman Zailani juga menyebutkan Tidak terlalu aktif di media sosial Ia hanya membagikan aktivitas kesehariannya tanpa membagikan secara keseluruhan Beragam kegiatan yang dileluhinya bersama sang suami Aku juga tidak lagi terlalu aktif di media sosial Paling yang aku share di Youtube channelku kegiatan hari ini Aku mengunjungi anak-anak yatinku Tambahnya Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan oleh Syahrini Ia tak ingin mengumbar privasi suami Sehingga usai menikah dengan Rino Barak Ia sedikit lebih tertutup kepada publik Cuma kehidupan sehari-hari yang brief life Memang dari semenjak menikahku tidak terlalu banyak terbuka kepada publik Untuk menjaga privasi suami Ucap istri Rino Barak ini menjelaskan Cuplikan video pengakuan Syahrini yang viral ini sudah ditonton lebih dari 5,4 juta kali Dengan keputusan Syahrini tidak lagi tampil di televisi Banyak dari warganet yang rindu dengan penyanyi yang akrab di Sapa Ices ini Bakal kangen nih penampilan dan lagu-lagu baru Syahrini Ungkap E3MP 7277 Tapi gak munafik gue kan liat teteh nyeleneh saat interview acara Menja saat nyanyi Ah Rindu Imbu Netizen Kangen bercandaan Syahrini dan pakaian uniknya dia Kata etris murah di non-16 Padahal kangen banget sama dia Bisa merubah suasana orangnya Ah kangen inces pokoknya Ujar netizen lain Sampai jumpa naar Nenang